Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Jadi seperti yang telah diterangkan oleh Pak Zulkifli Ini adalah Kedatangan tamu terhormat Partai Amanat Nasional merupakan partai kedua Karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya Dan dengan resmi P3 itu sudah bersama dengan PDI Perjuangan Dan sekarang kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh Ketua Umum PAN Pertemuan ini sangat aktif dan penuh dengan kebersamaan Juga hal-hal yang nantinya akan dilakukan Karena ini adalah kedatangan pertama Tadi kami juga telah menerangkan pada beliau Di PDI Perjuangan sekarang telah dibentuk dua tim Yang pertama maksud saya tim untuk pemenangan Yang pertama itu tim pemenangan adalah ketuanya Ibu Puan Maharani Juga ketua DPR Ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk Lalu yang kedua adalah untuk tim kedua Kami sebut tim kedua Yaitu untuk supaya tidak menjadi perkataan sendiri Jadi ini adalah tim kedua yang dipimpin oleh Pak Basarah Jadi maka tim yang kedua ini Meskipun tim satu tim dua itu bergabung menjadi satu Tadi Mbak Puan mengingatkan saya sebetulnya Saya juga mau menyampaikan Nah yang kedua ini adalah mengkoordinir Sukarelawan Nah setelah saya tentu saya pernah menjelaskan bahwa Saya ini senang, bukan senang Saya orang ikut aturan Karena kadang ada sebuah kesan Sepertinya sukarelawan itu justru yang bekerja Untuk memenangkan Begitu Nah saya ingin mengkoreksi Tolong kalau saya ngomong begini Ya dimasukkan seperti apa adanya Karena apa Mereka kan sukarelawan Jadi ya sukarela Nah karena Meluruh saya ingin mencoba meluruskan Supaya media pun Bisa mengatakan apa yang saya katakan Tidak dengan cara Memutar balik Dan lain sebagainya Ini selalu saya ingatkan Karena apa Sistem kita itu Terutama kan kita harus tahu Bahwa Yang penyelenggara KPU Saya hanya ingin mengingatkan kembali Lalu pesertanya itu kan Partai politik Bukan pesertanya adalah sukarelawan Jadi ini harus sebuah hal Bukan saya Bicara maunya saya Tidak Ini peraturan yang Dijalankan Oleh pemerintahan republik ini Untuk Seperti berjalan dengan baik Untuk bisa Adanya pemilu Yaitu mengorganisir Yang namanya rakyat Untuk bisa nantinya Memberikan pilihannya Nah itu Tadi yang juga kami Coba diskusikan Dan tentunya Karena ini pertemuan pertama Tadi telah saya juga Katakan Silahkan Tentunya mungkin Dari pihak PAN Ingin setelah pertemuan pertama ini Akan Mendiskusikan internal Sehingga dengan demikian Ya saya bilang silahkan Hanya nanti Setelah ini Akan Berkunjung Ke Apa namanya ini Kantor Kantor DPP PAN Karena itu Perintah saya Waktu yang P3 Itu Mbak Puan Karena dekat kan Tinggal Nyebrang Itu Pak Jadi Mbak Puan Dan semua tim Yang telah tadi Saya katakan Dan Begitu juga Nanti Untuk bersilaturahim Di Kantor DPP PAN Demikianlah Yang bisa Saya sampaikan pada saat ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Baik terima kasih Ibu Ketua Umum Dan juga Pak Jul Yang mendaftar sudah Sangat banyak Hanya karena waktu Ini Pak Pak Jul Kifli Ini kan beliau juga Sebagai Menteri Akan tugas Ke Kalimantan Tengah Sehingga Yang sudah daftar saja Yang pertama Mas Niko Dari Harian Kompas Kemudian yang kedua Bung Tohirin Dari CNN Indonesia Dua itu saja Kami persilahkan Pak Monang Maiknya dipersiapkan Sudah Silahkan Selamat Sore Saya Niko Dari Harian Kompas Pak Salam Pancasila Ini karena Hari Lahir Pancasila Tepuk tangan Buat wartawan Kalau gitu Ada beberapa Pertanyaan Ibu Mega Dan Pak Zulhas Ini yang pertama Ini Kalau dilihat-lihat Para Pol yang Ingin bekerja sama Dengan PDI Perjuangan Ini semakin banyak Yang ikut gerbongnya Dan Sudah kemarin Sudah P3 Lalu juga mungkin Hanura Dan sekarang ini PAN ini sudah Berkunjung ke sini Nah kalau dilihat Dari perjalanan historis Kan Indonesia ini dibangun Atas kerjasama Muhammadiyah NU Lalu juga Nasionalis Dan juga Sekber Gitu ya Nah Kalau dilihat Dari Muhammadiyah Ini sudah ada PAN Lalu Kalau dari NU Secara kultural Selain P3 Masih ada PKB Bu Nah Ini agar lengkap Menjadi rumah besar kebangsaan PDIP PAN PKB Nah ini apakah Ini menandakan Setelah bekerjasama dengan P3 dan PAN Selanjutnya akan ke PKB gitu Bu Lalu apakah mungkin juga Ke Golkar Dari unsur Sekber Itu Bu Jadi mungkin semakin Jadi besar gitu Bu Untuk memenangkan Mas Ganjar ini Gitu Lalu yang kedua Bu Apa sih Bu yang ingin Dicapai dengan kerjasama Politik ini Bu Karena Apakah kerjasama ini kan Sebenarnya Ibu selalu Menyampaikan bahwa Visi besar gitu Visi misi Tapi mungkin ada Partai Politik yang Mencoba Menyodorkan Bergelindingnya itu Mungkin selalu Cawapres Apakah Apakah sebenarnya Yang ingin dicapai Dari PD Perjuangan itu Memang Seperti apa gitu Bu Untuk kerjasama politik Lalu untuk Mas Zulhas Ini PAN dan P3 kan Sudah bergabung Dengan PD Perjuangan Nah bagaimana Nasib KIB Pak Zulhas Ini apakah Makin nih Golkar Makin ditinggal Apakah nanti juga Ditarik juga nih Ke PD Perjuangan Lalu juga Mungkin ini masih jauh Tetapi publik mungkin Akan Penasaran gitu Sosok-sosok Bakal Cawapres Yang akan dipasangkan Dengan Mas Ganjar Mungkin ada update sedikit Terima kasih banyak Yang Para wartawan Tadi Pak Zul Sudah menerangkan Dari sisi PAN Bahwa Beliau tadi Memberi stressing Karena ini Bertamunya Itu baru satu kali Meskipun Sudah ada Kalau di Politik Itu prinsip-prinsip Pokok politik Yang Kalau dilihat Tadi Kesamaannya Sudah Sangat Sangat Sama Sama Jadi Tinggal nanti Yang tadi Juga ada Sebuah kesepakatan Bahwa Karena tentu Akan Tertuangkan Kedalam Masalah Proses Teknis Saya tadi Menyebutkan Kalau di PDI Perjuangan Itu ada Satu tim Yang Terbagi Dua Yaitu Untuk Pemenangan Itu Ketua Tim Bapuan Ada timnya Bisa nanti Ditanyakan Lalu Yang kedua Adalah Tim Mengkoordinir Mereka Yang ingin Menjadi Masuk Untuk Membantu PDI Perjuangan Yaitu Sukarelawan Dengan Dengan Demikian Nanti Ada Silaturahim Dari Fihak kami Di Juga Di Pimpin oleh Mbak Puan Sama Seperti Bertamu Ke P3 Jadi Nanti Nanti Akan Ada hari Kami Yang Berkunjung Ke Apa Namanya Rumah Tapi Sekarang Lupa Karena Saya Dikurung Mbak Puan Gara-gara Covid Tidak Boleh Jalan-jalan Iya Betul Terus Kalau Bagi Kami Tadi Sudah Diterangkan Secara In Prinsip Kami Ini Bukan Sombong Tetapi Kami Partai Saya Sebagai Kader Dan Petugas Partai Mendapatkan Tugas Untuk Di dalam Rangka Pemilu Ini Memenangkan Yang Namanya PDI Perjuangan Tapi Saya Yang Mendapat Penugasan Itu Karena Kami Beredeologi Pancasila Maka Tadi Saya Katakan Kami Selalu Membuka Diri Kepada Teman-teman Dari Lain Partai Kalau Ingin Bekerja Sama Dengan Kami Yang Paling Penting Adalah Dari In Prinsip Tadi Prinsip Prinsip Politik Yang Harus Sama Bahwa Kita Pun Sesuai Dengan Ideologi Negara Yaitu Pancasila Sehingga Tentunya Hal Seperti Itulah Yang Akan Bisa Mentautkan Kita Sebagai Sesama Warga Bangsa Dan Dari Sisi Juga Kebangsaan Kita Karena Saya Mengatakan Sistem Kita Ini Bukan Parlementer Sistem Republik Indonesia Ini Adalah Presidential Sehingga Sehingga Ya Harus Mengikuti Aturan Aturan Dari Sistem Tersebut Lalu Kalau Yang Ditanyakan Lagi Tadi Kompas Menanyakan Apa Tujuannya Ya Tujuannya Untuk Begitu Kita Ini Karena Kan Sudah Tahu Kalau Saya Kan Selalu Ngomong Ideologi Pancasila Lalu Ada Undang Undang Dasar 1945 Lalu Cara Melaksanakannya Itu Berkotong Royong Itu Sebetulnya Adalah Betul-betul Hakikat Kita Sebagai Bangsa Nah Saya Maunya Ya Kita Harus Sama Bagaimana Kita Akan Bergabung Atau Bekerjasama Kalau Pada Ide-ide Atau Prinsip-prinsip Yang Ada Beda Tentu Tidak Akan Jalan Menurut Saya Disitu Ada Aturannya Semua Jadi Kalau Ditanya Kalau Partai-partai Mau Apakah Mau Juga Datang Ke PDI Perjuangan Ya Kami Kami Terbuka Saja Kami Mana Menutup Diri Tidak Ada Ya Tapi Kami Pada Waktu Sekarang Ini Karena Kami Melihat Dari Kejauhan Saya Bilang Pada Anak Buah Saya Berpolitik Itu Sebenarnya Asik Seperti Berdansa Tapi Kalau Kita Berdansa Kita Juga Mesti Melihat Dan Yang Paling Enak Itu Bagaimana Jadi Saya Mengamati Dulu Suasana Politiknya Bagaimana Ternyata Banyak Partai Itu Sudah Membuat Apa Namanya Berkumpul Begitu Seperti Kalau PAN Itu Kan Dengan K K K K K K K Begitu Jadi Ya Buat Saya Ya Monggo Saja Karena Bukan Apa Ya Karena Itu Kan Tidak Bisa Dipaksa Paksa Begitu Umpamanya Saya Bilang Sama PAN Ayo Dong Kesini Ayo Dong Kesini Biar Sampai Capek Kalau PAN Yang Tidak Mau Tidak Datang Jadi Sudah Saya Ya Saya Bilang Pada Mereka Duduk Ajalah Kita Lihatlah Perkembalan Politik Di Indonesia Ini Hanya Menurut Saya Janganlah Kita Melihat Pemilu Seperti Barang Baru Maksud Saya Itu Begini Kan Ada Komen Komen Yang Menurut Saya Aneh Yaitu Sepertinya Akan Kalau Tidak Begini Tidak Begitu Itu Bisa Terjadi Khaos Saya Lalu Berpikir Mereka Sendiri Yang Mengatakan Begitu Bahwa Akan Bisa Terjadi Khaos Karena Bagi Kami Kami Melihat Kita Ini Kan Sudah Berapa Kali Pemilu Dan Pemilu Pertama Tolong Diingat Itu Tahun 55 Jadi Bukan Barang Baru Jadi Kalau Ada Yang Sampai Mengatakan Seperti Itu Buat Saya Big Question Maunya Apa Tapi Bagi Kami Kami Melihat Tapi Kalau Rakyat Kan Kalau Dilihat Dari Selalu Melihatnya Kan Survei Itu Kan Kepuasan Kepada Pemerintahan Pak Jokowi Itu Kan Tinggi Jadi Artinya Sangat Positif Menerima Yang Namanya Perjalanan Republik Ini Yang Berikutnya Karena Ditanya Apa Tujuannya Tujuannya Supaya Indonesia Merdeka Ini Bisa Terus Berjalan Dari Satu Generasi Ke Generasi Yang Lain Dan Semakin Hari Semakin Dapat Memantapkan Perjalanannya Sebagai Republik Indonesia Dan Berkemajuan Sampai Pada Tingkat Yang Pak Jokowi Kalau bilang Saya Berharap Kita Akan Bisa Bukan Lagi Disebut Sebagai Negara Berkembang Tetapi Bisa Menjadi Masuk Kedalam Kriteria Negara Maju Kalau Saya Itu Sudah Berfikir Dari Lama Karena Bung Karno Berkehendaknya Juga Seperti Itu Tapi Kan Mesti Usaha Niat Usaha Dan Bekerja Keras Nah Nah Ini Selalu Kok Nanya Toya Buat Sabar Aja Deh Yang Urusan Cawapres Loh Iya Saya Sudah Juga Bilang Pada Pak Zul Pak Zul Karena Kita Ini Kan Berteman Datang Dengan Suasana Sejuk Kalau Ada Yang Ingin Diusulkan Monggo Saja Persoalannya Saya Mikir Terus Karena Menurut Saya Kok Banyak Amat Yang Yang Mau Jadi Cawapres Jadi Kan Saya Mesti Pilih Dulu Satu Satu Jadi Yang Terbaik Bukan Bagi Partai Partai Tapi Untuk Kemaslahatan Bangsa Negara Dan Rakyat Indonesia Kenapa Demikian Karena Sepanjang Yang Saya Pilih Ketika Pak Jokowi Saya Tadi Bilang Pada Pak Zul Dengan Pak JK Alhamdulillah Berjalan Dengan Baik Pemilu Lagi Saya Pilih Lagi Pak Jokowi Meneruskan Lalu Disandingi Dengan Pak Ma'ruf Insyaallah Ini kan Sudah Hampir Berakhir Semuanya Berjalan Dengan Baik Jadi Kalau Saya Milih Orang Itu Bukan Kepentingan Untuk Sebetulnya PDI Perjuangan Saja Tapi Kemaslahatan Bagi Kepemerintahan Republik Indonesia Terus Berjalan Jadi Kalau Saya Pilih Pak Ganjar Itu Bukan Meskipun Memang Saya Juga Bilang Awas Kalau Kamu Tidak Ngomong Kamu Kader Partai Petugas Partai Seperti Saya Juga Untung Beliau Nurut Jadi Ya Begitu Jadi Harus Di Makna Itu Harus Dikumpulkan Ini Bukan Bagi Kepentingan Partai Atau Perorangan Ini Adalah Kemaslahatan Bagi Republik Indonesia Ini Supaya Seperti Apa Yang Diinginkan Oleh Para Pendiri Bangsa Cobalah Adik-adik Wartawan Itu Baca Sejarah Kita Ini Merdeka Tidak Diberi Ada Negara Yang Katanya Merdeka Tapi Diberi Kita Ini Penuh Dengan Perjuangan Lahir Batin Dengan Darah Dan Air Mata Jadi Itu Jangan Lupa Kalian Yang Sudah Bisa Menghuni Sebuah Nusantara Menjadi Republik Indonesia Menjadi Sebuah Negara Merdeka Berdaulat Dan Saya Selalu Menambahkan Bebas Aktif Nah Itulah Jawaban Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Merdeka 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 Saya Heran Kenapa Wartawan Tuh Tidak Mau Begitu Kalian Ini Orang Indonesia Apa Bukan Toh Kalau Diulang 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 Alah Pentingan Merdeka Apa Foto Nah Merdeka 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 Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya Lupa Untuk Merdeka Men Merdeka 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 Dansk Kons Lupa S La Seit Nok